Kita beralih ke Blitar, Saudara, Polres Blitar membongkar praktik produsen pesticida palsu yang telah berjalan satu tahun lebih. Dalam aksinya, pelaku mengoplas pesticida asli dengan air serta pewarna makanan dan tepuk. Fatah, produsen pesticida palsu ini ditangkap oleh Satres Krim Polres Blitar. Pria berusia 22 tahun ini mengaku telah satu tahun lebih memproduksi pesticida palsu. Produksi pesticida palsu ini terungkap setelah Polres Blitar memperoleh aduan dari masyarakat mengenai obat gulma yang tidak manjur. Penyelidikan pun langsung dilakukan oleh polisi. Hasilnya diketahui pesticida tersebut diproduksi di sebuah rumah di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Sang produsen mengaku mendapatkan referensi dari media sosial Youtube. Dalam aksinya, pelaku mengoplas pesticida asli dengan air serta pewarna makanan dan tepung. Pesticida palsu ini dijual 50% lebih murah dari harga pasaran. Jadi modusnya saat dia membeli atau pelaku tersangka membeli satu karton pesticida, dioplos dan dapat menjadi 2-3 karton pesticida dicampur dengan air sumur dan beberapa bahan kimia lainnya. Sudah berapa tahunan beroplasi? Dari hasil pemeriksaan untuk tersangka kurang lebih satu tahun melaksanakan aksinya. Dijual kemana selama ini? Dari hasil pemeriksaan, obat pesticida oposan tersebut dijual ke berbagai daerah, baik di dalam lintar maupun di luar. Dalam satu hari, Fatah mampu memproduksi 240 botol pesticida palsu ukuran 1.000 ml. Pesticida palsu ini pun sudah dijual oleh pelaku ke berbagai daerah di Jawa Timur dan luar pulau. Minato Sukajak, Pempas TV, Blitar, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!